Intro Kalau kalian masih ingat sosok ini, mungkin kalian tidak percaya dengan tabiatnya. Giyubran Muhammad Nur namanya. Dia ini seorang ketua BEM UGM yang menjelek-jelekan Presiden Jokowi dengan menyebut Jokowi sebagai alumnus UGM paling menjejikan. Daripada disebut mahasiswa, Giyubran lebih cocok menyandang status manusia yang punya gangguan kepribadian narsistik. Kenapa demikian? Karena orang-orang seperti Giyubran, mereka butuh satu subjek untuk menaikkan hamanya. Entah untuk kepentingan hari ini atau kepentingan di masa depan. Intinya, narsis bagi orang seperti Giyubran, ibarat jantung yang harus diberi oksigen setiap hari. Tanpa narsis, mereka tidak bisa bertahan hidup. Jokowi paham tujuan Giyubran dan orang-orang di belakangnya. Karena ini bukan kasus pertama di mana nama Jokowi dipakai untuk menaikkan popularitas. Lagi pula, Jokowi terlalu besar untuk meladeni orang kecil seperti Giyubran. Kalaupun Jokowi harus melawan, dia tidak akan mau menampakkan hal itu secara terang-terangan. Ingat gak kasus Maddani Alisera? Ketika ia membuat tagar, kami oposisi. Lihat karir politiknya sekarang, tidak ada peningkatan. Sejak tahun 2009 hingga sekarang mentok sebagai anggota DPR di kurusi paling rendah. Padahal usianya sudah 55 tahun. Sulit untuk berharap Maddani mendapatkan karir politik yang lebih baik di masa depan. Padahal Prabowo sebagai bosnya saat itu, memilih untuk berdamai dengan Jokowi. Lihat sekarang karir politik Prabowo. Selain sebagai menteri pertahanan, dia juga saat ini berada di atas angin sebagai calon presiden dengan persentase kemenangan tertinggi untuk Pilpres 2024. Atau tokoh politik lainnya yang bernasib buruk, yaitu Anies Baswedan. Saat dirinya dipecat oleh Presiden Jokowi sebagai menteri pendidikan, Anies bukanya koreksi diri. Dia justru menyimpan dendam dan selalu berada di sayap kiri. Lihat sekarang nasibnya di persaingan Pilpres saat ini. Anies kehilangan popularitas. Bahkan dari tiga pasangan calon, elektabilitas Anieslah yang paling buncit berkat tangan dingin Jokowi. Apa yang bisa disimpulkan dari kejadian ini? Yaitu kalaupun Jokowi harus memukul musuh, dia akan memukul tanpa harus kelihatan. Lalu apa yang terjadi dengan Gilbertan hari ini setelah menyebut Jokowi sebagai alumnus UGM paling menjejikan? Tentu saja UGM hari ini masih dalam pantauan sang Presiden. Apalagi saat ini Jokowi belum melihat ada niat baik dari kampus untuk memberi peringatan terhadap Gilbertan Muhammad Nur. Dalam waktu 30 hari ke depan, Jokowi akan memberi efek jerah baik kepada UGM maupun kepada oknum pelaku. Dan itu sudah kelihatan. Apa buktinya? Pertama, Jokowi tak mau hadiri undangan UGM dalam rangka memberi sambutan di acara Desenatalis Kampus. Ini tak lama setelah adanya narasi bahwa Jokowi alumnus UGM paling memalukan. Balasan Jokowi ini belum seberapa. Tetapi yang perlu digarisbawahi, Jokowi juga bersedih. Kenapa demikian? Di satu sisi, hanya karena satu orang jahat, ia harus menahan diri bertemu dengan puluhan ribu mahasiswa baik. Di sisi lain, Jokowi juga mau memberi efek jerah kepada pihak kampus agar mengerti bagaimana mengajari mahasiswa mereka untuk menyampaikan aspirasi. Tapi karena pada dasarnya Gilbertan Muhammad Nur yang terkesan sindrom superior kamplek, merasa dirinya hebat dibanding orang lain hanya karena jabatan ketua BEM yang disandangnya. Maka tak ada kata lain selain dihukum. Lihat sekarang, batang hidung Gilbertan tak muncul lagi di media. Berita tentang BEM UGM pun tenggelam. Niat buruknya ingin mencari panggung narsistik, kini sosoknya benar-benar ditutup oleh Jokowi. Tak ada ruang bagi Gilbertan sekarang. Jokowi tak membiarkan Gilbertan berkembang. Karena orang-orang seperti Gilbertan, kalau diberi makan pun percuma. Karena bibit pemberontak akan tumbuh sebagai pemberontak besar di masa depan. Sebagai mahasiswa fakultas perternakan dari kampus ternama Indonesia, sejauh ini tak ada prestasi Gilbertan Muhammad Nur yang menonjol. Akhir kata, dari pada sibuk memikirkan soal pemerintahan, adalah lebih baik bagi Gilbertan, mulai dari sekarang memikirkan bagaimana mengubah nasibnya jadi penjaga kandang hewan. Karena yang harus diingat sekali lagi adalah orang yang bermusuhan dengan Jokowi, tak peduli apakah dia dari kampus ternama atau jabatan terakhirnya apa, orang tersebut akan mengalami dua hal. Pertama, karirnya mentok. Kedua, karirnya menurun. Kira-kira bagaimana nasib Gilbertan setelah visu dan nanti? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. And see you next video. Bye-bye.